Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para pemuda, teruna, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus Allah mengasihi semua orang dan kasihnya sama untuk semua orang Orang lain tidak ada yang lebih rendah dari kita Kita sama-sama mempunyai harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Mari berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Kami puji dengan Ria, dikauanlah yang besar Bagaimu menerima siang, hati kami memuangkan Keputusan dan gerita, kami memuangkan Sumpah-sumpah yang aman, di sinarmu penyerah Mari kita memuangkan Mari kita memuji dengan suara mengegang Menyanyi 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 dengan suara mengegang Kami bersyukur Karena kami semua sama di hadapanmu Saat ini kami umatmu ingin beribadah Memuji dan memuliakan namamu Kuasa layih hati dan pikiran kami Agar ibadah ini berkenan kepadamu Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Mari kita membaca Masmur Dari Masmur 133 Ayat 1 sampai dengan 3 Persaudaran yang rukun Nyanyian siarah Daud Sungguh Alangkah baiknya Dan indahnya Apabila saudara-saudara Diam bersama dengan rukun Seperti minyak yang baik Di atas kepala Meleleh kejanggut Yang meleleh kejanggut harun Dan ke leher jubahnya Seperti embun gunung Hermon Yang turun Ke atas gunung Sebab kesanalah Tuhan Memerintahkan berkat Kehidupan untuk selamanya Terima kasih Terima kasih Sesungguh Sesungguhnya Terima kasih 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 Hati apa kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca dan dengarkan Dan biarlah firman ini sungguh menguatkan iman kami Untuk kami jadikan pedoman di dalam kami menjalani kehidupan beriman hari lepas hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Iman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus mari kita berdiri Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab kisah para rasul Kisah para rasul pasal 10 ayat 34 hingga ayat 43 Kisah para rasul 10 ayat 34 hingga ayat 43 Yang menyatakan Lalu mulailah Petrus berbicara katanya Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia Dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya Itulah firman yang ia suruh sampaikan Kepada orang-orang Israel Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dari semua orang Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea Mulai dari Galilea Sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes Yaitu tentang Yesus dari Nasaret Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling Sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis Sebab Allah menyertai dia Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Judea Maupun di Yerusalem Dan mereka telah membunuh dia Dan menggantung dia pada kayu salib Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri Bukan kepada seluruh bangsa Tetapi kepada saksi-saksi Yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah Yaitu kepada kami Yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia Setelah ia bangkit dari antara orang mati Dan ia telah menugaskan kami Memberitakan kepada seluruh bangsa Dan bersaksi Bahwa dialah yang ditentukan Allah Menjadi hakim atas orang-orang hidup Dan orang-orang mati Tentang dialah semua nabi bersaksi Bahwa barang siapa percaya kepadanya Ia akan mendapat pengampunan dosa Oleh karena namanya Demikianlah pembacaan Alkitab Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya 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 Nama Tuhan Terpujilah Haleluya Haleluya Nama Tuhan Terpujilah Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ibu Bapak Para pemuda Teruna Anak-anak Yang dikasih Tuhan Dan pemirsa NCTV Yang Tuhan kasihi Selamat malam Selamat beribadah Dalam ibadah keluarga Di GPIB Nazaret Jakarta Dimana yang dikasih dalam Tuhan Yesus Tema ibadah kita Di dalam ibadah keluarga ini adalah Persekutuan kebangsaan Semuanya masih dalam Nuansa Suasana 17 Agustus Suasana Kemerdekaan Di dalam pembacaan Alkitab kita Diceritakan bahwa Rasul Petrus Rasul Petrus Baru ngeh Baru sadar Baru ngerti Bahwa Allah Tidak membeda-bedakan Orang Kita membacanya Di ayat 34 Ia sendiri yang katakan demikian Lalu mulailah Petrus Berbicara katanya Sesungguhnya Aku telah mengerti Bahwa Allah Tidak membedakan Orang Pengertian ini Didapatnya Setelah ia mengalami Dua peristiwa Ada dua peristiwa Yang dia alami secara langsung Peristiwa pertama Adalah Penglihatan Penglihatan Tentang langit yang terbuka Lalu Dari langit yang terbuka itu Turunlah Kain yang lebar Kain yang lebar Diturunkan Sampai di tanah Lalu Dilihat Isinya Merupakan Binatang Yang berkaki empat Binatang Menjalar Dan Burung Itu isi Dari kain yang lebar tersebut Lalu Petrus mendengar Ada suara Bangunlah Hai Petrus Sembelilah Dan Makanlah Tetapi Petrus sendiri Tidak mau melakukannya Karena apa? Karena ia tidak pernah Dari kecil Sampai saat itu Memakan Sesuatu Yang haram Dia tidak pernah Memakan Binatang yang haram Nah Perkataan ini Diulang Sampai Tiga kali Sampai tiga kali Sehingga Setelah Kali yang ketiga Terangkat Kain tersebut Sehingga Ia bertanya-tanya Di dalam hatinya Apa arti Penglihatan tersebut? Dia belum mendapat Jawaban Lalu peristiwa Kedua Yang dialami Adalah Kesaksian Dari seorang Yang Ia datangi Yaitu Yang bernama Cornelius Cornelius ini Perwira Perwira Dari pasukan Italia Pasukan dari Kekaisaran Romawi Cornelius ini Seorang Penganut Yudaisme Sebenarnya Karena Ia berdoa Kepada Allah Ia juga Memberi Sedekah Karena Cornelius Dan seisi rumah Seisi rumahnya Itu takut Akan Allah Lalu Ia menceritakan Kepada Rasul Petrus Tentang penampakan Cornelius Mengalami penampakan Yaitu Ia didatangi Ia kedatangan Seorang malaikat Yang menyuruhnya Untuk Mengundang Rasul Petrus Datang Menemuinya Datang Kerumahnya Untuk mendengarkan Apa yang akan Disampaikan Oleh Rasul Petrus Kepadanya Nah Dua peristiwa ini Yang membuat Rasul Petrus Menjadi Mengerti Apa yang Tuhan Kehendaki Di dalam diri Rasul Petrus Sendiri Ia Sebagai orang Yahudi Memang Memegang Tradisi Yahudi Yaitu Orang Yahudi Dilarang Tidak boleh Bergaul Dengan orang Yang bukan Yahudi Nah Cornelius Ini orang Romawi Tidak boleh Ia bergaul Dengan orang Non Yahudi Tetapi Melalui Kedua peristiwa Tersebut Di atas Rasul Petrus Kini Mengerti Bahwa Tuhan Tuhan Yang disembahnya Tuhan Yesus Tidak Membeda-bedakan Orang Tuhan Menghendaki Agar Bangsa-bangsa Lain Bangsa-bangsa Diluar Yahudi Yang Bagi orang Yahudi Bangsa-bangsa Di luar Yahudi Itu Dianggapnya Sebagai bangsa Yang najis Tidak Tahir Tetapi Tuhan Menghendaki Kepada Mereka Pun Diberitakan Juga Harus Disampaikan Juga Berita Keselamatan Jadi Keselamatan Itu Bukan Hanya Untuk Orang Yahudi Sehingga Mereka Mengurung Keselamatan Itu Hanya Untuk Diri Mereka Lalu Mereka Bersikap Eksklusif Tertutup Tidak Mau Meneruskan Keselamatan Itu Kepada Orang Lain Keselamatan Itu Bukan Hanya Untuk Mereka Tetapi Juga Itu Harus Disampaikan Diteruskan Kepada Bangsa Bangsa Lain Ini Berkat Dari Tuhan Berkat Yang Paling Besar Dan Ini Harus Diteruskan Kepada Bangsa Lain Dan Itulah Arti Penampakan Penampakan Yang Dilihat Oleh Rasul Petrus Ketika Ia melihat Langit Terbuka Dari Sorga Turun Kain Yang Besar Yang Di Dalamnya Terdapat Binatang Binatang Yang Dianggap Haram Tidak Tahir Tetapi Tuhan Sudah Memulihkannya Apa Yang Dinyatakan Halal Oleh Tuhan Tidak Lagi Boleh Dinyatakan Haram Ya Jadi Pengertian Yang Pertama Memang Itu Tidak Petrus Dan Para Saksi Tidak Boleh Lagi Untuk Membedakan Orang Lain Bangsa Lain Bangsa Non Yahudi Tidak Perlu Diselamatkan Itu Pengertian Pertama Pengertian Kedua Juga Ya Mau Menyatakan Bahwa Bagi Orang Kristen Tidak Ada Lagi Makanan Yang Diharamkan Dimana Dikasih Tuhan Yesus Krisus Itulah Pesan Untuk Rasul Petrus Agar Ia Mendatangi Cornelius Untuk Memberitakan Keselamatan Kepada Seisi Rumahnya Dan Rasul Petrus Kemudian Memberitakan Kepada Cornelius Dan Orang-orang Seisi Rumahnya Tentang Damai Sejahtera Tentang Shalom Tentang Keselamatan Yang Oleh Yesus Kristus Yang Adalah Tuhan Bagi Semua Orang Jemaat Yang Dikasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Rasul Petrus Sudah Dibukakan Pengertiannya Pemahamannya Sehingga Ia Tidak Terkungkung Lagi Oleh Tradisi Keyahudiannya Untuk Tidak Berani Memberitakan Keselamatan Kepada Orang Non Yahudi Tetapi Dengan Peristihah Itu Ia Mampu Untuk Melakukan Tugas Sebagai Saksi Kemudian Di Cerita Terakhir Cornelius Dan Seisi Rumahnya Ini Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Lalu Mereka Menerima Baptisan Kudus Ibu Bapak Sudah Selain Kasi Tuhan Yesus Kristus Rasul Petrus Dan Para Murid Lainnya Adalah Saksi Saksi Dari Peristiwa Kebangkitan Yesus Kristus Dari Antara Orang Mati Tuhan Yesus Memang Tidak Mau Menampakkan Diri Tidak Mau Menampakkan Diri Kepada Semua Orang Setelah Kebangkitannya Tuhan Yesus Hanya Menampakkan Diri Kepada Para Muridnya Dan Juga Pengikutnya Sebelum Ia Terangkat Ke Sorga Ia Menampakkan Diri Kepada Mereka Dengan Tujuan Untuk Menguatkan Iman Mereka Menguatkan Keyakinan Mereka Karena Mereka Pada Tugas Selanjutnya Harus Menjadi Saksi Bagi Kristus Dengan Menampakkan Diri Kepada Para Murid Sebelum Ia Terangkat Ke Sorga Membuat Para Murid Menjadi Kuat Menjadi Teguh Imannya Untuk Meneruskan Pekabaran Injil Iman Mereka Harus Kuat Karena Pekerjaan Pekabaran Injil Ini Tidak Mudah Bagi Para Murid Banyak Resiko Bahkan Resiko Yang harus Mereka Tanggung Yang Paling Berat Seperti Yang Diterima Yesus Yaitu Kematian Tapi Tidak Ada Artinya Kematian Itu Dibanding Keselamatan Yang Yang Mereka Terima Dari Kristus Jemaat Yang Dikas Dalam Tuhan Yesus Kristus Dalam Momentum 75 Tahun Indonesia Merdeka Sebagai Warga Negara Republik Indonesia Firman Tuhan Juga Mau Mengingatkan Kita Bahwa Tuhan Sudah Memerdekakan Kita Memerdekakan Kita Dari Kungkungan Ketertutupan Eksklusifisme Seperti Halnya Rasul Petrus Yang Dimerdekakan Dari Pemikiran Yang Eksklusif Pemikiran Bangsa Yahudi Yang Eksklusif Namun Seringkali Kita Terjebak Juga Terjebak Pada Pemikiran Eksklusifis Demikian Kita Terjebak Berpikir Hanya Untuk Diri Sendiri Kita Terjebak Berpikir Hanya Untuk Menyelamatkan Diri Sendiri Kita Terjebak Pada Pemikiran Bahwa Damai Sejahtera Itu Hanya Untuk Persekutuan Kita Kalangan Kita Sehingga Membuat Kita Tidak Peduli Pada Orang Lain Di Luar Persekutuan Padahal Kita Sebenarnya Juga Merupakan Bangsa Non Yahudi Yang Bagi Orang Yahudi Tidak Akan Diselamatkan Tetapi Di dalam Yesus Tuhan Merangkul Kita Nah setelah Kita berada Di dalam Yesus Seringkali Juga Kita Terjebak Pada Pemikiran Demikian Kita Hanya Mau Keselamatan Damai Sejahter Itu Hanya Di lingkungan Kita Dan Kita Tidak Membukanya Bagi Orang Lain Diman Yang Dikas Tuhan Yesus Kristus Kita Sering Tidak Membawa Damai Sejahtera Itu Kepada Orang Lain Kita Tidak Mau Memberikan Pertolongan Kepada Orang Lain Di Luar Kita Menjadi Saksi Bagi Kristus Bukan Hanya Melalui Perkataan Tetapi Juga Harus Nyata Di Dalam Perbuatan Mau Menerima Orang Lain Yang Berbeda Sekalipun Itu Perbedaan Secara Iman Kita Mau Menerimanya Sebagai Sesama Manusia Karena Itulah Yang Tuhan Yesus Ajarkan Kepada Kita Sesama Manusia Itu Menjadi Tujuan Kita Untuk Mengasihi Kalau Hanya Mengasihi Orang Orang Yang Ada Di Dalam Persekutuan Hanya Membatasi Diri Dengan Orang Orang Yang Ada Di Dalam Persekutuan Apa Bedanya Kita Dengan Orang Lain Karena Orang Lain Pun Melakukan Demikian Orang Yang Tidak Mengenal Allah Pun Melakukan Demikian Dia Hanya Mengampuni Dia Hanya Mengasihi Dia Hanya Menolong Orang Orang Yang Ada Di Dalam Kelompoknya Tetapi Yang Tuhan Yesus Walaupun Mungkin Orang Itu Tidak Seiman Tetapi Tuhan Juga Mau Kita Mengasihi Dia Mengapa Demikian Karena Tuhan Sudah Memerdekakan Kita Tuhan Memerdekakan Kita Dari Pikiran Tuhan Memerdekakan Kita Dari Kebiasaan Yang Hanya Mementingkan Diri Sendiri Kita Sudah Menerima Berkat Keselamatan Dan Tuhan Menghendaki Agar Kita Menjadi Saluran Berkat Tuhan Menyalurkan Keselamatan Itu Menyalurkan Damai Sejahtera Menyalurkan Kasih Tuhan Untuk Orang Lain Juga Dapat Menerimanya Merasakannya Bagaimana Rasanya Dikasihi Walaupun Bukan Orang Berasal Dari Orang Yang Seiman Misalnya Ibu Bapak Saudara Saudara Keselam Tuhan Yesus Kristus Persekutuan Kita Bukan Hanya Terbatas Pada Persekutuan Sebagai Satu Jemaat Satu Iman Tetapi Juga Persekutuan Yang Luas Sebagai Satu Bangsa Satu Tanah Air Indonesia Karena Apa Karena Negara Dan Bangsa Indonesia Ini Adalah Merdeka Merupakan Pemberian Tuhan Negara Yang Merdeka Ini Bangsa Yang Merdeka Ini Adalah Berkat Anugerah Tuhan Tuhan Yang Memberikan Kemerdekaan Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Bukan Hanya Merdeka Dari Penjajah Dari Bangsa Yang Menjajah Tetapi Juga Dimerdekakan Dari Pikiran Yang Menjajah Pikiran Yang Menjajah Itu Hanya Menghasilkan Kesengsaraan Untuk Orang Lain Pikiran Yang Menjajah Itu Hanya Menghasilkan Penindasan Penderitaan Bagi Orang Lain Tuhan Sudah Membebaskan Kita Dari Pikiran Yang Demikian Kita Mengisi Alam Kemerdekaan Ini Dengan Juga Menghasilkan Pikiran Pikiran Yang Merdeka Dari Kesengsaraan Dari Penderitaan Ibu Bapak Saya Kasih Tuhan Yesus Krisus Sebagai Pengikut Tuhan Yesus Kita Harus Merdeka Dari Pikiran Pikiran Yang Membawa Kesengsaraan Terhadap Sesama Manusia Merdeka Dari Pikiran Yang Merencanakan Kejahatan Merdeka Dari Pikiran Yang Membawa Kepada Kecelakaan Merdeka Dari Pikiran Yang Jahat Itu Semua Harus Dibuang Jauh Jauh Firman Tuhan Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Tuhan Yang Akan Menjadi Hakim Bagi Kita Apa Yang Kita Ukur Kepada Orang Lain Itu Itu Juga Yang Tuhan Ukur Kepada Kita Kalau Kita Memerdekakan Diri Kita Dari Pikiran Yang Jahat Itu Juga Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Memerdekakan Kita Karena Itu Marilah Kita Mengisi Kemerdekaan Yang Tuhan Anugerahkan Dengan Menghadirkan Membawa Damai Sejahtera Menghadirkan Kebaikan Memelihara Kebenaran Dan Juga Melakukan Keadilan Tuhan Ingin Kita Menjadi Saksi Bagi Dia Membawa Damai Sejahtera Itu Pikirkanlah Apa Yang Terbaik Yang Mampu Kita Lakukan Untuk Kemuliaan Tuhan Karena Tuhan Sudah Menyelamatkan Kita Memerdekakan Kita Dari Kuasa Jahat Marilah Saudara Tuhan Yesus Kristus Sebagai Rasa Syukur Untuk Kemerdekaan Rasa Syukur Untuk Keselamatan Kita Berusaha Memberikan Yang Terbaik Hanya Untuk Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Tuhan Memberkati Kita Amin Kita Merespon Firman Tuhan Dengan Mengangkat Pujian Kita Menyanyikan Lagu Kuperlukan Juru Selamat Kuperlukan Juru Selamat Agar Jangan Kususah Selalu Harus Kurasakan Nama Tuhan Kudangkan Maka Jiwaku Tenang Tekan Aku Tenangkan Bila Tuhan Memimpin Ku Di Malam Kudangkan Ku Berlukan Juru Selamat Dalam Mengangkat Juwaku Siang Dalam Sukar Dukan Dengan Tuhan Kutamu Maka Jiwaku Tenang Bekantaku Tenangkan Bila Tuhan Ku Memimpin Ku Di Malam Puh Tenggeran Terima kasih Tuhan Mari kita naikkan syafaat Kita berdoa Ya Allah Bapak Di dalam surga Kami mengucap syukur Kehadiratmu yang kudus Engkau telah berkarya Di dalam kehidupan kami Membebaskan kami Sebagai satu bangsa Indonesia Memerdekakan kami Dari para Penjajah Sehingga kami Boleh dimerdekakan Dan Tuhan Mengajarkan kami Sebagai bangsa yang Merdeka Untuk kami Mengisi Alam Kemerdekaan Ini Dengan Kebenaran Kebaikan Keadilan Sehingga Menghasilkan Damai Sejahtera Tuhan Tolong kami Agar kami Dapat Memberikan yang terbaik Dan Pergumulan-pergumulan Yang harus kami hadapi Kami mohon roh kudus Menolong Menguatkan kami Agar kami Tidak jatuh Di dalam Pikiran-pikiran Bahkan perbuatan Yang hanya Membawa Hal-hal Yang membuat Orang lain Menderita Sengsara Yang membuat Orang lain Tertindas Yang membuat Orang lain Susah Tuhan Tolong kami Supaya kami Menghadirkan Damai Sejahtera Tuhan Sebagai Saksi-saksi Bagi Kristus Yang adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Tuhan Kami berdoa Untuk Negara Kami Indonesia Tuhan Berkati Agar negara Kesatuan Republik Indonesia Ini tetap Utuh Berdiri 75 tahun Sudah Tuhan Anugerahkan Kemerdekaan Bagi bangsa Dan negara Indonesia Tuhan Tolong Bangsa Kami Di dalam Pergumulan-pergumulan Nyata yang ada Khususnya Di masa Pandemi COVID-19 Yang masih Dialami Sampai Sekarang Kami mohon Berkat Tuhan Lewat upaya-upaya Untuk Pengadaan Vaksin Yang tepat Untuk Pengobatan COVID-19 Ini Tuhan Memberkati Upaya-upaya Yang dilakukan Pemerintah Untuk Pengadaannya Tuhan Tuhan Kami berdoa Untuk Bapak Presiden Dan Wakil Serta para Menteri Berikan hikmat Kebijaksanaan Bagi mereka Di dalam Memimpin Bangsa Dan negara Indonesia Untuk Melewati COVID-19 Ini Dengan Kemenangan Dengan Kemerdekaan Yang dari Tuhan Ya Bapak Sorgawi Kami berdoa Untuk gereja-gereja Tuhan Dalam Pergumulan-pergumulan Yang ada Untuk Persekutuan Pelayanan Serta Kesaksian Yang menjadi Tugas Gereja Yang Pada masa Pandemi COVID-19 Ini juga Mengalami Ujian Yang berat Untuk Persekutuan Untuk Pelayanan Dan Kesaksian Ya Tuhan Kuatkan Kami Untuk Kami Tetap Setia Di masa-masa Pandemi COVID-19 Ini Tetap Teguh Beriman Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kami Biarlah Keadaan Ini Yang merupakan Ujian Bagi Iman Kami Kami Tetap Dikuatkan Dengan Kuasa Ruh Kudus Kami Berdoa Bagi Jemaah Tuhan Pribadi Lepas Pribadi Keluarga Lepas Keluarga Tuhan Berkati Tuhan Sertai Mereka Yang Terpapar COVID-19 Baik Secara Kesehatan Maupun Secara Ekonomi Tuhan Kuatkan Mereka Tuhan Berikan Kepada Mereka Roh Hikmat Kebijaksanaan Sehingga Pandemi COVID-19 Ini Tidak Mengalahkan Iman Mereka Tetapi Justru Melihatnya Sebagai bagian Dari Ujian Iman Untuk Tetap Setia Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tuhan Kami Berdoa Untuk Mereka Yang Sakit Kami Mohon Berkat Tuhan Bagi Penyembuhan Lewat Perawatan Dan Pengobatan Mereka Khususnya Kami doakan Ibu Ellen Poyo Bapak Willy Nayawan Ibu Lis Juwaria Kami doakan Bapak Martin Semampau Bapak JJ Pratasik Ibu Ismihatiari Tonang Ibu Titin Nugroho Kami doakan Adik Mirel Prisilia Elwama Ibu Susi Purimah Purimah Kami berdoakan Bapak Rensi Supusepa Bapak Rega Bapak Pang Yosias Julian Welem Ibu Alice Imran Kami doakan Ibu Kurniati Tambunan Ibu Heldi Song Gigilan Hermanus Bapak Deni Adam Diakin Maria Simatupang Tuhan Memberikan Kekuatan Bagi Mereka Urapi Tubuh Mereka Untuk Menerima Pengobatan Dan Kesembuhan Daripada Amu Ya Tuhan Allah Bapak Di dalam Surga Kami berdoa Bagi Keluarga Yang Berduka Sebab Tuhan Telah Muliakan Orang Yang Terkasih Yakni Ibu Lumempo Ibu Tuti Lumempo Sumlang Dalam Usia 87 Tahun Terima Kasih Tuhan Engkau Sudah Memberikan Kehidupan Baginya Yang Menjadi Berkat Tidak Hanya Bagi Keluarga Juga Bagi Jemaat Tuhan Berkati Keluarga Dengan Kekuatan Dan Penghiburan Daripadamu Kami Berdoa Juga Untuk Rencana Keluarga Untuk Menyemayangkan Membawa Memakamkan Ibu Tuti Lumempo Di Manado Tuhan Juga Berkati Rencana Tersebut Bapak Di dalam Surga Kami Membawa Kepadamu Bagi Jemaat Yang Berulang Tahun Baik Kelahiran Maupun Perkawinan Tuhan Memberikan Kekuatan Bagi Mereka Sukacita Bagi Mereka Ya Bapak Sorgawi Kami Membawa Anak-anak Yang Dalam Pertumbuhan Tuhan Memberkati Anak-anak Yang sudah Sekolah Tuhan Memberikan Kepandain Kecerdasan Mereka Yang telah Memasuki Masa Muda Sebagai Teruna Sebagai Pemuda Tuhan Juga Memberikan Sukacita Dalam Kehidupan Mereka Di Masa Muda Dan Memberikan Kekuatan Iman Keteguhan Iman Bagi Mereka Untuk Tetap Setia Takut Akan Allah Dan Hormat Kepada Orang Tua Sesuai Hukum Kristus Ya Bapak Di Dalam Surga Berkati Para Orang Tua Ibu Bapak Suami Istri Janda Duda Di Dalam Memelihara Kehidupan Keluarga Berikan Hikmat Kebijaksanaan Bagi Mereka Sehingga Mereka Tetap Dapat Memelihara Damai Sejahtera Hadir Di Dalam Kehidupan Rumah Tangga Tuhan Kami Menyerahkan Kepadamu Pergumulan Pergumulan Hidup Di Dalam Keluarga Tuhan Tuhan Tolong Bukakan Jalan Keluar Sehingga Setiap Keluarga Boleh Menghadirkan Shalom Tuhan Dalam Kehidupan Mereka Berkati Orang-orang Tua Yang telah Lanjut Usia Di Dalam Keberadaan Mereka Saat Masa Pandemi Mereka Mengalami Pembatasan Pembatasan Tuhan Tetap Kuatkan Mereka Tuhan Tetap Berikan Sukacita Bagi Mereka Sehingga Kehidupan Mereka Tetap Ada Di Dalam Damai Sejahtera Tuhan Bapak Sorgawi Tiliklah Kami Masing-masing Di Dalam Hati Pikiran Pergumulan Pergumulan Kami Kami Bawa Kehadirat Mu Yang Kudus Kiranya Tuhan Menolong Menguatkan Kami Sehingga Kami Tidak Dikalahkan Oleh Pandemi COVID-19 Tetapi Kami Dimenangkan Di Dalam Iman Kepada Yesus Kristus Inilah Permohonan Kami Bapak Sempurnakan Doa Ini Yang Kami Naikkan Kehadirat Mu Hanya Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Yang Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Sorga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Mu Jadilah Kehendak Mu Di Bumi Seperti Di Sorga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Janganlah Membawa Kami Dalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Terima Janganlah Kami Amin. 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 Warta Jemaat Ibadah Keluarga 19 Agustus 2020 Saudara-saudara warga jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Pemberkatan Perkawinan Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Nasaret bagi Kristian Saudraja Simarmata, anggota Gereja GKPS Cikoko, dan Agustiara Purba, Sektor 2, pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 10. Persiapan peneguhan dan pemberkatan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Agustus 2020 Pukul 17 atau 5 sore oleh Presbiter bertugas. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, paling lambat 3 hari sebelum dilangsungkannya pemberkatan perkawinan pasangan tersebut, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan perkawinan pasangan tersebut. Ibadah Syukur Hood ke-37 Pelkat PT GPIB Nasaret Dalam rangka merayakan Hood ke-37 Pelkat PT GPIB Nasaret pada 14 Agustus 2020 yang lalu, maka pengurus dan pelayan PT mengadakan Ibadah Syukur Hood ke-37 dan Fun Games PTNZ Part II. Rangkaian acara dan ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus pukul 15.30 atau setengah 4 sore sampai dengan selesai melalui aplikasi Zoom Meeting. Berita Duka Telah meninggal dunia pada hari Selasa 18 Agustus 2020 Ibu Tuti Hermin Lumempo Sumlang Dalam usia 87 tahun 6 bulan, sektor 2 Almarhumah akan dimakamkan di Kampung Kauditan, Menado Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Pelayan firman pada malam hari ini, Pendeta Henry Jacob, STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nasaret. Kepada pelayan firman, tim live streaming Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kembalilah di dalam kehidupanmu dengan melakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar, kita sudah dimerdekakan, isilah kemerdekaan ini dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sebelum kita menerima berkat, mari kita angkat puji-pujian, menyanyikan lagu Indonesia Negaraku. Indonesia Negaraku, Tuhan yang memberikannya, kuserahkan di doaku pada yang mahasiswa. bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungan, dalam buka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. kemakmuran, kesempuran, Tuhan saja sumbernya, kehadiran, kehamatan, Tuhan menantapkannya. kiri kehayu Indonesia, bangsa serta alamka, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan serta-Nya. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih